Intro Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara ku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Senang sekali kita dapat berjumpa dalam renungan pada hari ini Saya mau menyapa dulu buat kita semuanya Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan kita pada hari ini Bila ada yang mengalami sakit Kiranya kita berdoa dan berharap kesembuhan akan terjadi Bagi kehidupan saudara-saudara sekalian Baiklah kita akan disapa oleh firman Tuhan Dan lebih dahulu kita berdoa Mari kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ala Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai saudara semuanya Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara ku sebagai nasi renungan kita Pada hari ini Senin tanggal 29 Juli 2024 Dari kitab Masmur 97 ayat 10 Demikian bunyinya Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan Bencilah kejahatan Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan Bencilah kejahatan Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik Demikian bunyinya Judul renungan ini adalah Bencilah kejahatan itu Membenci kejahatan adalah salah satu ciri orang Kristen, Saudara ku Kita sejatinya harus hidup mengasihi Tuhan Allah Dan itu sama artinya Kita membenci kejahatan itu sendiri Itulah seharusnya menjadi pegangan kehidupan kita Rumus dalam kehidupan kita Sebagaimana dalam nats renungan ini Tidak bisa ditawar-tawar atau kompromi Ya katakan ya bisa kita lakukan Dan tidak berarti kita membenci Tuhan Demikian kita juga menyukai kejahatan itu Kita bisa lihat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari Nats ini menggambarkan kehidupan kita Saat ini diperhadapkan Bahwa sadar tidak sadar Banyak orang yang hidup di dalam kejahatan Karena Mereka Bergaul karib Dengan kejahatan itu sendiri Bahkan sudah menjadi darah dagingnya Ibarat bila tidak makan lapar Bila makan kenyang Bila melakukan kejahatan Itu kesukaannya Bila tidak melakukan kejahatan Itu ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya Sampai seperti itulah Parah Kondisi seseorang Yang melakukan kejahatan Kita bisa lihat Contoh yang sederhananya Jika selama ini kita lebih Memilih untuk hidup Mengikuti hawa nafsu dunia Dengan segala keinginannya Maka sesungguhnya itu adalah Kejahatan di mata Tuhan Dan tanpa kita sadari Kita telah menjadi Musuh Allah Sendiri Kita bisa lihat di dalam Yakobus 4 ayat 4 Hai kamu yang tidak setia Tidakkah kamu tahu Bahwa persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Luar biasa saudaraku Kita diingatkan Agar Kita Menjauhi Dari Kejahatan tersebut Kalau kita lakukan itu Maka Disebutlah Kita tidak setia Kepada Tuhan Dan Kita menjadi sahabat Dunia ini Jadi barang siapa Hendaknya menjadi Sahabat dunia ini Ia akan Ia menjadikan dirinya Musuh Allah Barang siapa Barang siapa Hendak menjadi sahabat dunia ini Ia menjadikan dirinya Musuh Allah Konsekuensinya Saudaraku Mereka itu akan dibuang Kedalam kebinasaan yang kekal Barang siapa mereka Melakukan Kejahatan itu Oleh sebab itu Dalam renungan ini Saudara dan saya Diajak untuk Mengambil suatu Keputusan Yang betul-betul Tepat Apakah Kita mau tetap tinggal Di dalam kejahatan Atau kita Mau membenci Kejahatan itu Tinggal kita pilih Tetapi Tentunya kita Mengambil Keputusan Yang benar-benar Berguna Bagi kehidupan kita Yakni Sebagai orang Yang telah diselamatkan Oleh Kristus Yesus Tentunya kita Bersyukur Dan Mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh Berarti kita Tidak kompromi Dengan kejahatan Kita perangi Kejahatan Di tengah-tengah Dunia ini Karena Dialah Sumber Kehidupan kita Dialah Yang memelihara Kehidupan kita Dari dulu Sekarang Dan yang akan datang Dialah Yang mengasihi kita Oleh karena itu Kita Membenci Kejahatan itu Karena Tuhan Tidak menghendaki Kita hidup Di dalam kejahatan Karena Dia adalah Roh adanya Yang penuh dengan Kesucian Kemurnian Oleh karenanya Mari Kita perangi Hal kejahatan itu Sebagai buah Dari Cinta kasih kita Kepada Tuhan Allah kita Yang ini Yesus Kristus Yang telah Menyelamatkan hidup kita Dari dosa Bahkan Kematian itu sendiri Amin Mari kita berdoa Ajar kami Tuhan Untuk mampu Memerangi Kejahatan itu Sebagai tanda Cinta kasih kami Kepadamu Kami sadar Tuhan Dunia di sekitar kami Banyak kodaan Cobaan Tantangan Tapi kami percaya Tuhan menjaga kami Memberikan hikmat Dan penyertaan Sehingga kami Tidak jatuh Di dalam kejahatan itu Kami berserah Diripadamu Tuhan Engkau yang senantiasa Membimbing kami Dimanapun kami berada Kami mau berdoa Tuhan Seluruh perjalanan hidup kami Sepanjang hari ini Kiranya Engkau lah Yang beserta kami Segala bentuk kejahatan Yang ada di dunia ini Kiranya Engkau sadarkan mereka Untuk kembali Ke jalanmu yang benar Kami berdoa Tuhan Buat para pemimpin Gerejamu Yang memikirkan Masa depan Gerejamu Agar jemaatmu Tetap bertumbuh Dalam iman Pengharapan dan kasih Biarlah engkau Selalu Menyertai hidup mereka Dimanapun mereka berada Biarlah mereka punya Hikmat yang daripadamu Sehingga mereka boleh Memimpin yang baik Di tengah-tengah Umatmu ini Kami berdoa Untuk Memimpin negara kami Juga Tuhan Kiranya Engkau berkati Hidup mereka Beri mereka Kekuatan dan kesehatan Dan Hikmatmu Sehingga mereka Melakukan tugas Panggilan mereka Sesuai dengan Rencanamu Bapak di surga Kami menyadari Kami manusia yang lemah Tak berdaya Tuhan Kiranya Engkau lah Yang mengampuni Akan dosa-dosa kami Dan ajar kami Tuhan Mengikuti kehendakmu Biarlah Rohmu yang kudus Memimpin hidup kami Inilah doa kami Tuhan Terimalah Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup Amin Terima berkat Tuhan Kasih karunia dari Tuhan Kita Yesus Kristus Dan kasih ala Bapak Serta persekutuan roh kudus Menyertai saudara semuanya Amin Demikianlah Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku Renungan yang telah Sampai kepada kita Kiranya bisa bermanfaat Dan kami berharap Kita beraktifitas Dengan penuh semangat Dan pasti Tuhan Menyertai saudara-saudara Selamat beraktifitas Selamat menikmati 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 Selamat menikmati